Pemirsa isu karpet merah untuk Putra Sulung Presiden tampil dalam Pilpres 2024 yang sempat mewarnai pembacaan putusan MK terkait gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat minimal usia kini terbukti. Berkat Ketokpalu Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Sang Paman, Putra Sulung Presiden Joko Widodo, sukses menguluskan langkah Gibran menjadi Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat-sangat-sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai pertanyaan politik yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada Mahkamah. Kuofadis Mahkamah Konstitusi. Menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik, itulah kritik keras Hakim Institusi Saldi Isra mengenai gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai syarat mengikuti Pilpres. Saldi menilai, urusan Open Legal Policy selayaknya diselesaikan pembuat Undang-Undang alias DPR. Tudingan arama politisasi tidak berlebihan karena Hakim MK sendiri mengaku ada sejumlah keganjilan. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, namun penundaan perkara aku berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Justice delay, justice deny. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklasiman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi Hakim Konstitusi dalam menangani perkara di MK. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengambilkan uji materi nomor 90 yang diajukan mahasiswa UNS, Almas Syakibiru. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masuk dalam rumpun jabatan eksekutif. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum untuk jabatan-jabatan tersebut. Karena itulah, dalam putusannya, MK menambahkan frasa pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu terbasuk pilkada sebagai syarat mengikuti pilpres. Bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Gugatan uji materi usia minimal capres dan cawapres memang disoroti masyarakat. Banyak yang menilai, gugatan itu bertujuan untuk membuka peluang putra sulung Presiden Jokowi Dodo tampil dalam pilpres 2024. Ada pula yang menuding, gugatan usia minimal capres dan cawapres merupakan strategi Jokowi Dodo untuk membangun politik dinasti atau melanggengkan kekuasaan. Analis politik menilai, isu politik dinasti dapat dilekatkan kepada keluarga Presiden Jokowi Dodo karena ada keluarga di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Terkait politik dinasti, yang kena itu kan bukan Pak Prabowo, bukan Biarindra, bukan Pak Habib, tapi Pak Jokowi dan Mas Gidan dan keluarga. Jadi memang dari sisi politik, beban persepsi ini malah kemudian muncul di Pak Jokowi. Saat pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi Dodo tengah melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok. Jokowi Dodo memang tidak pernah kasat mata mendorong putra sulungnya tampil dalam pil kres. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas keputusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif. Namun ada yang mempercayai sejumlah rangkaian peristiwa menjadi sinyal campur tangan Jokowi. Seperti, salah satu pihak pemohon gugatan uji materi penurunan syarat minimal usia Capres-Cawapres adalah PSI, PARPOL, yang kini dikomendani oleh Putra Bungsu Jokowi. PSI mengaku kecewa gugatan uji materi untuk menurunkan syarat usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun ditolak oleh MK. Kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Saat pembacaan putusan Senin pekan lalu, MK memang menolak gugatan menurunkan syarat usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun. Namun, gugatan serupa ternyata banyak. Hingga akhirnya, MK memutuskan memberi pengecualian syarat usia minimal kepada orang-orang yang sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Dan kini, penempatan Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto sudah menjadi kenyataan. Usai pembacaan MK, Partai Gerindra menggelar rapat Dewan Pembina. Agenda rapat untuk mendiskusikan perkembangan politik serta membahas calon wakil presiden. Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat ketua umum dalam beberapa hari ke depan. Mengingat, masih ada waktu hingga 25 Oktober untuk mendaftar ke KPI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.